Hai, Youtube Kizya Karamo Ketemu lagi sama aku Oke, hari ini aku pengen jawab pertanyaan kalian Yang udah kalian tulis Udah kalian komen Bentar ya, aku buka dulu Nih, kalian udah komen di vlog aku yang ini Kalian gak? Tuh Thank you banget, banyak banget pertanyaan kalian Dan gue akan jawab satu persatu disini Eh, gak satu persatu juga sih Gue jawab lima lah, lima Oke Dan untuk kalian yang pada nanya Kenapa Kizya pake lipstick ini Gue emang suka banget lipstick yang warnanya unik-unik Karena menurut gue anti mainstream Hahaha, gak juga sih Gue pakenya kalo misalnya Elfad lagi tidur Nama minyak bebas bergaya Karena memang gue orangnya tuh suka banget makeup gitu Suka banget pake lipstick yang aneh-aneh Jadi, ya Di vlog gue aja Gue liatin kalo gue pake lipstick ini Keren gak sih? Tapi kalo pake lipstick ini seharusnya sih gak banyak ngomong Jadi kayak yang cool gitu Oke, langsung aja ya Lanjut ke Pertanyaan pertama Gue akan pilih acak Pertanyaan pertama Kak, kapan terakhir ke Manado Kak, jelasin dong Sil-silak Kak, bisa menjadi orang Manado Terakhir ke Manado itu kalo gak salah Awal Akhir bulan deh Akhir bulan Akhir bulan ini Terakhir gue ke Manado Terus abis itu Sil-silak keluarga yang memang Orang tua Kandung Gue Dua-duanya asalnya dari Manado Tapi kalo gue lahirnya di Jakarta Cuman ya Gue yakin dan percaya Kalo gue itu orang Manado Oke, pertanyaan kedua Kakak suka makanan apa? Minuman apa? Sama kalo di Palangkaraya Di PKY ya dia tulisnya Kakak suka makanan di Resto mana? Alexa Pertanyaan dari Alexa Kalo gue sih lebih suka makanan Makanan yang pedas Dan minuman-minuman yang digin Biasanya sih gue suka minum es teh Tapi lebih ke air putih sih sekarang Kalo makan di Restoan Palangkaraya Biasanya Kalo makan itu di rumah Gak sering keluar sih kalo di Palangkaraya Atau gak paling ke ini Kalawa Itu ada restorannya Di Jays namanya Oke, pertanyaan ketiga Ada kerepotan gak setelah punya baby Elvata dan papi El? Tolong dijawab Nanai Shavia Kerepotan 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 Ya Karena Gue pertama kalinya ngerawat baby Elvata Tapi Di saat gue repot itu Gue seneng banget Dan disitu gue banyak belajar Kalo memang Ternyata gue memang udah menjadi Pure Seorang Wanita Sejati Karena gue udah Melahirkan Seorang Anak Dan juga Gue sekarang waktunya untuk merawat dia Gitu Dengan keaktifannya Elvata Dengan Justru yang Apa ya Hal-hal yang Menurut Orang mungkin Ih Anaknya aktif banget sih Ya ampun Anaknya Aduh pasti mamanya capek banget Justru disitu gue lebih kayak Gue bangga Dan gue bersyukur banget Karena Di luar sana tuh Masih banyak orang-orang yang Apa namanya Pengen Punya momongan Gitu Pengen ngurus anak Tapi gak bisa Gitu Dan kalo gue sekarang Gue bersyukur Karena gue dikasih kesempatan Tuhan Punya Elvata Seperti itu Jadi gue gak repot sama sekali Ya Oke pertanyaannya Udah gue jawab ya Kalo papi El Gak sih gue gak repot Karena emang papi El tuh Mengayomi gue Karena gue orangnya manja Jadi Cocok sama papi El yang Dingin sih Dia sebenernya orangnya dingin Tapi Somehow dia Baik Baiknya tuh yang kayak perhatian Yang Menurut gue Itu yang gue butuhin Seperti itu Ini udah pertanyaan keberapa sih Dua ya Tiga Aduh Bingung Yaudah tiga pertanyaan lagi ya Ini Nanti El bakal dikenalkan Dikenalin gadget Nanti El bakal dikenalin dengan gadget Saat umur berapa Dari Julius Leonardo Dikenalin gadget Kayaknya sih gue akan tahan-tahan Untuk kenalin El gadget Soalnya Kalo dari Apa ya Dari yang gue cari-cari infonya Karena gadget itu bisa Memperlambat Pertumbuhannya Pertumbuhan seorang anak Gitu Jadi menurut gue Lebih baik gue beliin dia mainan Mainan yang edukasi Atau gak main yang memancing Imajinasinya dia Untuk lebih Baik lagi Gitu Daripada gue beliin gadget Gue liatin mainan Kalo misalnya dia mau nonton Atau apa Ada TV Gitu Seperti itu Thank you Julius Pertanyaannya bagus Rencana mau nambah anak lagi gak kak? Dari Kezia Abikel Nambah anak lagi Sekarang sih gue lagi pengen fokusnya Jagain El gitu Karena menurut gue El Fata ini lagi aktif-aktifnya Jadi Lebih baik Post-postin dulu lah Jaga El Nanti kalo misalnya Tuhan kasih kesempatan lagi Untuk punya anak Ya gue happy-happy aja sih Terima-terima aja Seperti itu Oke Done Kangen gak Sama personal Cherrybell Yang jarang ngumpul sama kakak Dari Sherina Kangen sih Pastinya kangen ya Karena memang dulu kan Sampai 3 tahunan Kita Tinggal bareng gitu Jadi emang udah kayak Saudara Tapi emang karena Satu dan lain hal Karena kesibukan masing-masing juga Jadinya emang kita jadi jarang ketemu Seperti itu Dan memang juga Ya Kita harus gimana ya Harus jalanin kehidupan masing-masing Paling cuman By contact Chat Dan lain-lain Seperti itu Kalo untuk Cherrybell Kangen banget Kangen banget Dan pertanyaan selanjutnya Kakak Elfata kenapa bisa langsing Dari Raisya Nur Simbolon Hmm Pada nanyain sih Elfata kenapa Makin lama Makin kurus Karena Elfata itu lagi Perkembangannya tuh Badannya Lagi memanjang Terus juga Memang Dia lebih Aktif Merangkak Dan udah mau jalan Jadi Pastinya Badannya akan Kurus Akan lebih kurus Berat badannya akan kurang Terus juga Emang Elfata tuh Akhir-akhir ini Sering batuk Jadinya kalo misalnya Dia sakit batuk tuh Bisa turunan Sampai sekilo Turun badannya tuh Sampai sekilo Jadi emang Makanya sekarang tuh Aku lagi jaga dia banget Supaya berat badannya Jangan sampai turun drastis Elfata bangun Oke Itu dia Jawaban dari gue Thank you banget yang udah tanya Tanya di vlog gue Pokoknya langsung aja Di subscribe Like Comment Buat kalian yang Belum Oke Bye-bye